Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong bersama Badan Informasi Geospasial sampaikan hasil laporan akhir pembuatan peta dasar skala besar wilayah tengah selasa 24 Juli tadi. Peta berskala 1 banding 5 ribu tersebut menggambarkan wilayah 25 desa dan kelurahan yang masuk dalam kawasan perkotaan di Kecamatan Tanjung, Purungpudak, dan Tanta. Peta itu nantinya akan digunakan untuk melengkapi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Tanjung. Yang saat ini, rancangan peraturan daerahnya masih dalam tahap pembahasan di DPRD Tabalong. Saat dikonfirmasi selasa tadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong Haji Muhammad Nurifani mengatakan Peta itu nantinya juga dapat digunakan oleh siapapun untuk mengetahui wilayah pengembangan kawasan perkotaan hingga pemetaan berbagai potensi di Tabalong. Peta ini nantinya bisa digunakan oleh siapapun, baik dari stakeholder kita, baik dari masyarakat nantinya, ataupun swasta yang ingin melakukan prestasi, yang ingin melakukan pembangunan di Kabupaten Tabalong, bantunya mengatuk kepada peta dasar. Jadi ini menguang gerdas kita dan melakukan pembangunan dalam jangka panjang untuk Kabupaten Tabalong. Jadi tidak ada lagi alangan tupang tinggi, tidak ada lagi nanti ada ketiduruan dalam mengambil kebijakan di mana tempat pembangunan, di mana nanti tempat sekolah, di mana nanti tempat pemikiran. Nah ini yang kita lagi susur, sehingga nantinya insya Allah akan menghasilkan suatu perencanaan yang bagus untuk pembangunan di Kabupaten Tabalong. Nurifani menambahkan, selain di wilayah tengah, saat ini pihaknya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial masih melakukan pemetaan untuk membuat peta skala besar wilayah bagian selatan Tabalong.